Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jalan Sepi. Di video kali ini Jalan Sepi akan merangkum sebuah film yang berjudul The Innkeepers. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini menceritakan tentang sebuah hotel angker bernama Yanke Pedarlin yang memiliki historik kelam di masa lalu yang dimana tepatnya berpuluh-puluh tahun yang lalu telah terjadi kasus bunuh diri dari seorang pengantin wanita bernama Madeleine O'Malley yang gantung diri di salah satu kamar hotel disebabkan karena dirinya batal menikah. Setelah kematian Madeleine, kini hotel tersebut perlahan mulai sepi pengunjung dan pada akhirnya hotel itu pun mengalami kebangkrutan. Lalu bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Claire yang merupakan seorang karyawan di hotel bernama Yanke Pedarlin yang dimana Yanke Pedarlin merupakan sebuah hotel mewah yang dalam waktu dekat akan segera ditutup permanen. Di hari-hari sebelum hotel Yanke akan ditutup, Claire ditugaskan untuk menjaga hotel tersebut bersama temannya yang bernama Luke yang dimana pada saat itu mereka berdua akan menjaga hotel tersebut dengan perjaga bergantian. Selain mereka berdua tinggal di hotel itu, rupanya di dalam hotel masih terdapat tamu yang merupakan seorang ibu dan anaknya. Singkat waktu ketika mereka berdua sedang berjaga, Claire dibuat terkejut dengan kedatangan seorang tamu wanita bernama Lee, dimana Lee sendiri adalah artis yang sudah lama Claire idolakan. Bahkan selain itu, Claire juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara bersama idolanya tersebut ketika Claire sedang memberikan handuk ke dalam kamar Lee. Tiba malam harinya, ketika Claire sedang berjaga malam, ia meminta izin untuk meminjam laptop Luke yang dimana pada saat itu selintas Claire mendengar suara dari salah satu ruangan. Claire yang dibuat penasaran, maka dengan perlahan ia pun mendekati asal suara, namun tiba-tiba datanglah Luke yang membuat Claire terkejut. Esok harinya ketika sedang makan siang, Luke bersama Claire sedang membicarakan hantu Madeline, dimana Luke memberitahu kepada Claire bahwa dirinya pernah melihat hantu tersebut. Claire sendiri yang mendengar hal itu, maka ia berencana akan mencari keberadaan hantu Madeline serta merekam semuanya. Dan malam harinya ketika selesai membuang sampah, Claire kembali mendengar suara dari arah menuju ruangan bawah tanah, yang lalu ketika Claire memeriksanya, ternyata itu hanyalah seekor burung yang tengah terjebak di ruangan tersebut. Dalam upaya agar burung-burung tak masuk lagi ke ruangan bawah tanah, maka ia pun dengan sengaja mengunci pintu itu dengan menggunakan rantai besi yang sudah ia persiapkan. Dan ketika saat Claire kembali masuk ke dalam, Claire yang masih penasaran dengan keberadaan hantu Madeline, dengan sengaja ia pun merekam semua ruangan yang ada di sana, yang dimana ketika saat dalam proses pencariannya, Claire mendengar suara piano yang ada di lobi hotel. Maka dengan perlahan Claire pun menghampiri esal suara, akan tetapi ketika Claire semakin dekat dengan piano yang ada di lobi, tiba-tiba ia dikejutkan melihat piano itu seperti dimainkan oleh makhluk yang takasat mata. Claire yang masih dibuat ketakutan, lalu keluarlah Lee yang mengajaknya masuk ke dalam kamar, yang dimana pada saat itu, Lee memberitahu kalau alasan dirinya datang ke kota ini, yaitu sebagai media penghubung dunia nyata dengan dunia gaib. Dikarenakan Lee yang melihat Claire panik akibat gangguan dari hantu, maka Lee mencoba untuk membantu Claire untuk berkomunikasi dengan hantu Madeline. Akan tetapi rupanya, hantu yang ia ajak berkomunikasi bukanlah hantu Madeline, melainkan hantu lain yang mendiami hotel tersebut. Kemudian Lee mencoba menjelaskan bahwa ada sesuatu kekuatan yang sangat jahat, yang sedang berdiam diri di ruangan bawah tanah. Namun belum sempat mengatakan semuanya, tiba-tiba koneksi antara Lee dengan para hantu terputus begitu saja dengan sendirinya. Yang kemudian ketika Claire hendak akan beristirahat, ia dikejutkan oleh hantu Madeline, hingga membuatnya lari mendatangi Luke dalam upaya meminta pertolongan. Tiba di siang harinya, hotel mereka kedatangan tamu seorang pria tua, yang dimana pria itu ingin memesan kamar nomor 353 yang ada di lantai 3. Alasan pria itu ingin memesan kamar tersebut, karena kamar itu mengingatkannya ketika saat ia bulan madu bersama istrinya. Akan tetapi Luke mengatakan, kalau semua kamar yang ada di lantai 3, sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Namun Claire yang merasa kasihan kepada pria tua itu, maka Claire pun membujuk Luke agar membiarkan pria itu menginap di dalam kamar yang ia inginkan. Dan tak lama setelah Claire mengantarkannya, saat di lobi Claire mencoba mengajak kepada Luke untuk mencari hantu Madeline di ruangan bawah tanah, tempat dimana mayat Madeline ditemukan oleh staf hotel. Dan ketika pintu ruang bawah tanah telah terbuka, Claire bersama Luke pun mendengar suara-suara aneh. Meskipun Lee sudah melarang siapapun untuk jangan masuk ke dalam sana, akan tetapi Claire tetap bersih keras, memaksa masuk dalam upaya mencari keberadaan hantu Madeline. Akibat dari sikapnya yang keras kepala, tiba-tiba hantu Madeline mulai datang di belakang Luke, yang menyebabkannya lari ketakutan. Luke yang paranoid akan kejadian tersebut, maka ia pun meninggalkan Claire sendirian di hotel, dimana Claire yang kini dibuat kebingungan, maka ia segera menemui Lee dalam upaya meminta bantuan. Dengan menggunakan kalung jimat miliknya, Lee pun mencoba untuk berkomunikasi dengan arwah Madeline, namun dikarenakan adanya aura kekuatan jahat, sehingga membuat Lee tanpa sengaja menjatuhkan kalung miliknya. Lee yang tak ingin terjadi sesuatu hal buruk menimpa kepada mereka, lalu dia pun meminta kepada Claire untuk segera mengosongkan hotel tersebut. Namun sebelum akan meninggalkan hotel, tiba-tiba Claire teringat dengan tamu yang merupakan seorang pria tua, yang dimana ketika Claire menyusulnya, seketika Claire dibuat terkejut, melihat pria tua itu sudah tewas dengan cara mengenaskan. Bahkan selain itu, Claire menemukan surat wasiat dari pria itu, dimana ternyata surat tersebut untuk almarhum kekasihnya yang bernama Madeline. Di tengah-tengah kecemasannya itu, tiba-tiba Claire kembali diganggu oleh hantu Madeline, yang membuatnya lari ketakutan. Akan tetapi beruntungnya datanglah Luke, yang dimana Luke meminta kepada Claire untuk menunggu di lobi, sedangkan itu dirinya akan menyusuli yang ada di lantai dua. Di saat Claire sedang menunggu di lobi, seketika Claire kembali mendengar suara yang berasal di ruang bawah tanah, dengan perlahan ia pun menghampirinya, akan tetapi tiba-tiba Claire dibuat ketakutan, ketika melihat arwah pria tua itu yang menyebabkan Claire jatuh ke dalam ruang bawah tanah. Claire yang kini jiwanya terguncang, maka ia pun berniat kabur melalui pintu yang menuju gerasi, akan tetapi rupanya Claire baru menyadari, kalau pintu tersebut sudah ia kunci. Akibat dari ulahnya sendiri, Claire pun harus terjebak di dalam ruang bawah tanah, yang dimana saat bersamaan, tiba-tiba hantu Madeline muncul kembali mendekati Claire yang sedang panik ketakutan. Tiba keesokan harinya, Claire pun kini telah ditemukan tewas, yang disebabkan oleh serangan asma yang dideritanya. Hal itu dikarenakan, akibat dari kemunculan hantu Madeline yang membuat Claire tak bisa mengatur pernafasannya. Segera mayat Claire bersama mayat pria tua itu pun dimasukkan ke dalam ambulan, sedangkan itu Luke bersama Lee dibawa menuju kantor polisi dalam upaya dimintai keterangan. Dan film pun selesai. Nah, oke teman-teman, sekian video ringkasan alur cerita film kali ini. Saya Jalan Sepi mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Jalan Sepi, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Terima kasih.